Terima kasih, Pak Jauhar. Apakah suara saya sudah bisa masuk, terdengar? Sudah, Pak Katas. Selamat siang bagi rekan-rekan Bapak-Ibu yang ada di Indonesia. Karena saya ada di Jerman, di Bayroid saat ini pagi jam, sekarang jam 8.43. Ada pembicaranya sebenarnya ada saya, kemudian nanti juga ada Dr. Susan dari Yurakses. Dari Yurakses ya. Jadi ini tadi barusan, karena di sini pagi hari dan hari Sabtu, jadi Dr. Susannya juga ini mau siap-siap. Jadi dia butuh sekitar waktu 3 menit. Mungkin saya akan menggunakan waktu 3 menit sambil Dr. Susannya nanti masuk di Zoom. Kemudian nanti dia akan memberikan topik terkait beberapa call yang sangat penting, yang saya kira sangat menarik juga bagi rekan-rekan Bapak-Ibu sekalian, sebagai peneliti-peneliti muda. Kalau pengalaman saya itu kan memang ketika kita itu umurnya sudah mencapai 40, nah ini harus berhati-hati karena hampir semua kesempatan untuk kita keluar dengan menggunakan fellowship atau calls itu sudah mulai tertutup. Dan artinya kalau kita sudah menganjak umur 40 lebih itu berarti kita sudah dianggap sebagai senior fellowship. Jadi kita harus mengambil kebanyakan ada multi-years dan juga proyek yang besar. Proyeknya lebih ke interdisiplineri dan lumayan cukup besar. Saya akan men-sharingkan lebih dahulu screen ini untuk mengenalkan sambil menunggu dari Dr. Susan. Jadi ini adalah website yang bisa rekan-rekan akses di sini. Itu ada Urakses ASEAN, kemudian kalau di sana ada berbagai macam jenis opportunities, mulai dari EU punya, kemudian ada dari TUAS. Saya sebenarnya ada di TUAS juga sebagai reviewer atau sebagai evaluator dari proposal secara rutin, tetapi Indonesia sudah tidak masuk lagi di dalam TUAS karena Indonesia sudah dianggap sebagai negara yang sudah mumpuni. Kemudian selain itu, di sini ada bagian akhir itu ada Marie Curie Fellow di ASEAN yang di mana saya sebagai representasi dari Indonesia. Jadi nanti akan presentasi dari saya juga akan banyak bagaimana mempersiapkan proposal dari segi Marie Curie juga. Kemudian ada juga khusus untuk Marie Curie, itu bisa masuk ke website ini, bisa masuk ke website di Google saja, bisa Marie Slot of MSCA, MSCA, bisa keluar, kemudian ini ada call-nya, barusan dibuka, nanti akan dijelaskan lebih lanjut secara khusus oleh Dr. Susan. Kemudian Alexander von Humboldt. Alexander von Humboldt ini sangat menarik sekali karena ini sangat prestisius di Jerman dan kita punya Humboldt Club Indonesia itu Pak Handokos sendiri, dia sebagai alumnus daripada Alexander von Humboldt. Saya sekarang sedang menyelesaikan program Alexander von Humboldt ini untuk 18 bulan di Jerman. Nah itu kalau di-scroll ke bawah, di sana ada namanya program search. Di situ kita bisa mencari posisi kita seperti apa, apakah kita sebagai asisten profesor atau postdoc dan sebagainya. Kalau saya sudah masuk di sini berarti saya hanya mengambil beberapa saja program. Namun kalau kita klik di sini award and fellowship, itu ada banyak sekali kemungkinan yang bisa diakses oleh rekan-rekan mulai dari ada award maupun fellowship. Kalau award otomatis itu bagi yang sudah berpengalaman, sedangkan fellowship itu masih dalam proses untuk mematangkan kapasitas. Saya masih dalam proses di situ, saya mengambil ini, Georg Foster Research Fellowship, yaitu antara 6 sampai 24 bulan. Jadi ini termasuk juga masuk di dalam multi-years, short sampai multi-years. Kemudian ada juga program-program yang lain itu terkait dengan Humboldt Fellowship, ada dua, jadi kemungkinannya kalau di Indonesia, kita dari Indonesia itu saya sarankan lebih masuk ke Georg Foster, karena Georg Foster itu lebih fokusnya tentang developing dan transition countries, jadi Indonesia masuk di situ. Ini menjadi kesempatan yang sangat baik. Sedangkan kalau Humboldt ini persaingannya, Humboldt Resource Fellowship ini persaingannya jauh lebih besar, karena kita akan disainkan dengan rekan-rekan dari Jepang, dari China, dari Korea, dan sebagainya, untuk berkompetisi di sini. Sedangkan kompetisi yang ada di Georg Foster ini, China dan India sudah tidak lagi masuk di sini, Jepang juga tidak masuk, jadi ini persaingannya jauh lebih sempit dibandingkan dengan yang di sini. Sedangkan dari rekan-rekan yang di bidang, ini bidangnya macam-macam ya, jadi fisika masuk, di bidang sains yang lain juga bisa masuk, demikian juga di bidang sosial. Kemudian ada juga terkait dengan Climate Protection Fellowship, ini yang juga saingannya jauh lebih sedikit, dan ini sangat menarik juga untuk dijajaki. Nah, tentunya kalian sudah mengenal juga di AAD, di AAD itu kalau masuk di website-nya di AAD.id Indonesia, maka kita juga mendapatkan misalnya beberapa kesempatan, akses yang kita bisa masukkan di sini, kemungkinan, contohnya ini saya ambil postdoc, gitu saja ya. Nah, ini ada banyak sekali kemungkinannya, dan bisa diajukan tergantung. Hampir setiap tahun ada tanggal-tanggal yang perlu kita perhatikan, demikian juga di Humboldt ya. Itu ada tanggal-tanggal yang perlu kita perhatikan, kapan saat kita mengajukan tersebut, mohon agar dilihat mendetailnya di informasi nantinya. Apakah Dr. Susan sudah masuk? Sudah, Pak. Sudah masuk, Dr. Susan. Saya persilahkan Dr. Susan untuk melanjutkan. Halo, Susan. Halo, semua. Biar saya sedang bersedia di sini. My apologies, I'm currently in Europe. So, here we go. Excellent. Thank you so much for the invitation to join you. It's morning for me, and I know it's afternoon for yourselves. Thank you so much, Tatas, for inviting me to share some information with you on a very interesting scheme. And I'm just sharing my screen here. Just give me a second. Should be my screen now. And I'm showing you. So, I hope you can see my screen, Tatas. Can you just give me the thumbs up? Perfect, excellent. So, just a few words about myself. My name is Susanne, and I am part of the URAXIS worldwide team in Southeast Asia. URAXIS is a project that's funded by the European Commission. You can see the logo at the top. And our task is basically to work with the research community across Southeast Asia and to keep you informed about the opportunities to do research collaboration either in Europe as part of your career development or to work with research collaborators in Europe. Europe has just launched its latest framework program for research and innovation. It is now called Horizon Europe. We had a huge launch event which finished yesterday, which is why I'm looking a little bit tired. And this is a huge opportunity for researchers across the world to work either as part of big research collaborations, research consortia, but there's also a lot of funding there for individual researchers, mobility schemes. And the one that I'm introducing to you this morning, the Marie Skudowska Career Actions Postdoc Fellowships is one of these opportunities. Oops. So just to give you, as I said, an idea. So the fellowship that I'm introducing to you is part of this big research program, which is worth almost 100 billion euros, and it runs over seven years. This is important for you to know because the call, the project that I'm just introducing to you, there will be a call in each of these seven years. So even if you look at this today and you think this is not relevant for me this year, it might be relevant for you next year or the year after. Also, if you are not successful in your application this year, you can reapply in the following years. So you see Marie Skudowska Career Actions are part of this pillar in this program called Excellent Science. and this is really dedicated to helping researchers develop their career. The key features of this program are really to train research in their career development. So it's money that is not dedicated to a university or a team of researchers. The postdoc fellowship is for you as an individual to hone your research career. These are just some of the other actions in this particular funding program. We also had just recently a webinar on the staff exchanges. So if some of you are interested in working as a team together with partners in Europe, you might want to look at the staff exchanges. We have information material on our website and we just had a webinar. But you can also, of course, always reach out to us, maybe via TATAS if you require more information. But we're focusing today on this one here, the postdoctoral fellowships, which is meant to support excellent postdoctoral researchers. This is really a huge funding program. So we're not talking about 10 grants or 20 grants, but we're really talking about huge numbers. In the previous framework program, we had 25,000 PhD candidates alone that were funded under this particular program. And of these, 37% came from outside of the European Union, from countries such as, for example, Indonesia, where I believe most of you are based. Now to look at this fellowship that we're talking about. This fellowship is focused on the circulation of talent. So it is, as I said at the beginning, this is not funding for an institution. This is not funding for a team. This is funding for an individual. It is for one researcher that applies to spend some part of their career if you are coming from outside in Europe. But it is also an opportunity for some of you to host someone from Europe in your institution in Indonesia, for example. This is the distinction between European fellowships and global fellowships. So if you're interested as a researcher currently based in Indonesia, you want to spend two years, up to three years in Europe, you're applying for the European postdoc fellowships. If you want to host someone at your institution, your fellow would apply for the global fellowships. The main objective of this is really to foster excellence. So what the funder is looking for is for someone who has a great idea how they can take their research career to the next level. But it's also about bringing your expertise as a researcher to your host institution in Europe. So what they're looking for is a mutual beneficial relationship that you bring something to your host and you, of course, are learning from the host in Europe for your own career development. Most importantly, this fellowship is open to all scientific fields. And there are also no predefined thematic focus areas. So the commission does not say, oh, we need to fund a certain number of people in the area of nanotechnology, for example. It's entirely open to the applicant. This is why it says here, it's a bottom-up approach. You, as the applicant, have to develop a research proposal and have to develop your application. There is also no predefined geographical emphasis. So the commission is not looking to fund people from certain countries. There are no quotas. It's entirely open to applicants from any scientific field. and it is entirely open to applicants from any part of the world. So this is what makes this, I think, a very exciting opportunity. This is the call budget. The call for 2021 just opened. In fact, it opened a little later than 18th of May and it closes on the 12th of October. So the deadline for this year is the 12th of October, which means there's still quite some time to develop a proposal. And you can see the call budget for this year is 242 million euros, which translates to about 1,400 fellowships. So it is a huge number that we're looking at. and it's just here the outlook for next year, the deadlines are going to be roughly the same. So if, again, this year, this might not be part of your plans and also in view of the COVID situation, it might not be possible. You could maybe envisage applying next year's. Again, the call deadline is the 12th of October. and from experience of previous fellows, you have, you need between two and five months to really develop a solid proposal. Why this is the key challenge is not necessarily the idea because you are all researchers, you know already, I guess, what is interesting, what is worthwhile putting in an application. What is a little bit of the challenge is finding your host because what makes this, I think, an interesting fellowship is you need to submit a joint application. So this is not a fellowship where you just, you put in an application and you're being allocated a supervisor or you're being allocated a host. You need to identify your host first. This might sound more daunting than it is. We have a lot of resources available. if you look at the Euraxis ASEAN website at the moment, we had a couple of webinars where we invited representatives of research institutions across Europe and they are giving very detailed information of who is looking to host fellows from anywhere in the world. So if you look at our page today and I will make that information available via TATUS to you, we have a whole database of institutions and individuals in Europe that are looking to join forces with applicants from anywhere in the world to put in this joint fellowship. Where in Europe can you go to? This is probably one of the questions that you have as well. This is open for you to find a host in any of the countries that are part of the European Union. It's 27 countries. countries at the moment, but also those countries that are associated with the European Framework Programme. Horizon Europe that I mentioned at the beginning, that's an additional 16 countries. And for example, the UK is associated with a framework programme. So you could also, for example, pick a host institution, a university in the UK if you wanted to and develop that proposal together with them. So it really opens a huge geographical area for you to work with. As I said, there's also an opportunity for you as institutions in Indonesia to work with a European fellow or a fellow from Europe. It could, for example, also be an Indonesian who's been living in Europe for quite some time and they want to spend time back in Indonesia and they could get funded under this fellowship under the so-called global fellowship that I, if you remember, mentioned at the very beginning because this is really about getting people to move in both directions. So the postdoc fellowship funds international researchers going to Europe, but it also funds researchers based in Europe going to somewhere else in the rest of the world. So this is an opportunity for you as well. If you, for example, are working with a partner in the European country and you think, we're working on this project, why don't we bring one of your early research researchers over to us? You could look into that opportunity as well. Who's eligible for this for this fellowship? Please ignore the beginning. This is if for the for the global fellowship, but right now we're talking about the European fellowship, assuming that you want to go. As I said, it is open to applicants of any nationality. Your nationality is not important. You must be in possession of a PhD at the call deadline. And this hasn't been updated. The call deadline, as I said, is the 12th of October. So by the 12th of October, you must have a PhD in your pocket and you must not have more than eight years full time research experience after you've obtained your PhD. So there are some exceptions, of course, if you've taken parental leave, you've taken maternity leave, you might have had military service. You might also have done research only in a part time capacity because you've done something else. You've done teaching, for example. Then this will be recalculated and you can exceed this eight year limit. Important here is the mobility rule. Let's say, for example, an applicant like Tatters wants to apply for this fellowship and he wants to go to Germany. For him, that wouldn't be possible right now because he is based in Germany at the moment. So you must not have spent then more than 12 months in the last 36 months. So in the last one and a half years in that country, I have to say with the current COVID situation, this is probably unlikely for most of us because we're all kind of stranded in our home countries anyway. But this is basically the mobility rule. And if we go back here to the first line, if you say I myself, probably I don't want to apply for this, but I would like to bring over someone that I know from Europe and I want them to spend some time with me here in Indonesia, then these people must be nationals either of EU country or they must be long-term residents. So that means having spent a minimum of five consecutive years in one of these European countries. And that I think applies maybe also to some of the partners that you have in Europe. The fellowship, the global fellowship, the European fellowships, they are so for the European fellowships, meaning for you to go to Europe, this is between 24 and 36 months. It depends on your research plan. So you can develop a proposal that will only take two years, but you might want to add, for example, some secondments and then it becomes three years. A secondment could be that you say I'm doing research that's relevant also to industry. It has like a practical application element to it. Then you could build in a secondment phase. You could say I'm starting off with the University of Cologne, but then I want to spend six months working for Siemens because this is where they do the applied research part. The global fellowships, again, if you want to host someone from Europe at your institution in Europe, this is two years. They would spend two years with you and then they have to spend a mandatory return phase in Europe. So they'll have to go back and spend a year researching there. This is the money that we're looking at. You can, I think, spend some time in your own leisure. Maybe the number at the left of the screen is most important. I mean, the bottom line is this is a very generously allocated funding program. It really allows you to just totally focus on your own research. You don't have to do any teaching. You don't have to do anything else to support you. You have a mobility allowance. You get a family allowance as well, which means you can bring over your spouse and a child or children if necessary. As I said, it is a fellowship that is really looking not just at your research, not just you kind of sitting and reading books and doing experiments, but it's giving you the opportunity to hone your other research skills as well. Presentation, outreach, networking, to really to make you a PI, to take you to the next level in your research career development. Submission and evaluation, just very briefly, as I said at the beginning, again, ignore this. The deadline is the 12th of October, but it says here the call is currently published here on the Funding and Tender Portal. If you just were to click on this link, this is where it would lead you. This is very important. This is how you communicate with the funder. This is also where you submit the proposal. And just for you to remember at this stage, the proposal has to be drafted jointly by you and your potential supervisor. Again, what the funder is looking for is a proposal that very clearly shows how this is a mutual beneficial relationship. You're bringing your expertise from Indonesia to your host in Europe and you have chosen that particular host because of his or her expertise in your field, but also of the infrastructure that the institution offers. So that it's not a random pairing, but the two of you have thought about this clearly and you have a very clear idea how the research is going to progress and what is going to be the outcome at the end. I'm just going to skip this because this is not important. This is just for you to give you a timeline and if you were to apply this year, the deadline as I said is the 12th of October, you would have the result of your application in February. I'm also saying that because everybody is now thinking about the COVID situation and how it is developing. So by February 2022, you would know whether you have been successful and then you have, you can either start the fellowship straight away, but if for whatever reasons this is not possible, not just COVID related, but you might still have contractual commitments at your own institution, you have up to 12 months to postpone the starting date. So February 2023 would be the latest starting date if you're successful in this year's call. So there's quite a little bit of flexibility on the part of the funder. And this is here, the next slide shows you the award criteria. Excellence, of course, is what the funder is looking for. And what does it mean? once again, it shows that you have a good idea, but it also shows that you have chosen your partner carefully. So as I said, they're looking for a relationship where you can give evidence in your proposal kind of what you're bringing to the table and what the benefit is of you to pair yourself up with that particular supervisor and institution impact, of course, your research needs to be meaningful not just to your very specific niche scientific area, but it needs to have implications maybe that go beyond your academic discipline. And ideally, you can also answer some of the pressing questions that the world is facing. Climate change, flooding, of course, is what keeps everybody busy right now. So just kind of think beyond just your very specific field of research, but try to see whether there's wider impact. And then, of course, quality and efficiency of implementation. That also means you need to spend some time in the proposal saying how are you going to communicate your output, not just a paper, but you know, you might have a conference, you might have a podcast, you might have some other form of communicating your output and citizen science, that's something that the commission is really looking into right now. they want to make sure that this publicly funding research goes down, not just to researchers, but it goes beyond and it is meaningful to society at large. I'm again not going to look at this in great detail because I know you have other things on your agenda, but of course the slides will be shared with all of you and you can look at them at your own leisure, again and also for the key documents. Here are a lot of links where you can research this in more detail. I don't have a slide for this. I wanted to just alert you, we are having a proposal writing workshop on the 10th of August. So even again if you're not convinced yet that you want to apply for this this year, you might want to attend anyhow on the 10th of August Our trainer is going to be a representative from the UK research office, Dr. Brenwin Hyde, and she is going to talk us through how to draft a proposal that is efficient and has a good chance at being successful. So once again I'll make these slides available to all of you. Euraxis ASEAN is in ASEAN, we are your interlocutors, we are always available if you like follow-up information and I will update these slides and add all the resource materials. So how can I find a host, how can I contact potential collaborators and of course the information on the proposal writing workshop. That's it for me. Thank you so much, Tata. I'll stop sharing my screen and then you can just see me. Thank you. thank you so much Suzanne for giving us the information for the new calls. I think this is very freshly packed and open to the public. So I think it will be very interesting for the young scientists to keep updated in this matter. so if we have any short questions maybe can be through me and then I will give it to Suzanne. And now I'm going to start my presentation Suzanne with writing research grant proposal. So thank you so much for your time. Thank you very much, Dr. Suzanne. Thank you so much. Thank you. Baik Bapak Ibu saya akan masuk di topik terkait dengan penulisan proposal. Apakah ini sudah bisa dilihat ya? Sudah Pak Tadars. Ya. Tadi dari Dr. Suzanne sudah memberikan informasi terkait dengan Marie Kuri Khususnya program yang ada yang baru saja di launching dan sebenarnya ketika saya membuat PPT ini saya mendapatkan informasi dari Pak Jauhar juga tentang rekan-rekan yang saat ini menjadi peserta begitu. Jadi saya mencoba untuk memasukkan memang fokusnya nanti akan banyak terkait dengan Marie Kuri karena itu saya memiliki pengalaman di sana tetapi saya adjust juga terkait dengan bagaimana Alexander Van Humboldt dan juga DAAD itu saya masukkan di dalam PPT ini supaya paling tidak memiliki apa namanya tidak terlalu fokus di sana dan nanti kalau mau sangat fokus di program yang baru itu bisa mengikuti di tanggal 10 Agustus itu rekan-rekan sekalian. Jadi ketika kita menuliskan saya kira rekan-rekan sekalian saya baca dari rundownnya sudah dalam satu minggu ini Pak Jawor itu exercise di dalam menulis proposal begitu ya baik itu proposal dalam bentuk short term maupun multi years karena ada beberapa jenis begitu ya jadi saya juga coba untuk memasukkan itu di slide di sini semoga slide ini akan menjadi tambahan informasi dan juga menjadi pertimbangan bagi rekan-rekan sekalian ketika merakit proposal itu dengan lebih coherence dan juga lebih mempertimbangkan beberapa aspek gitu jadi ada topik-topik bahasan yang kita akan membahas itu antara lain terkait dengan apa namanya faktor-faktor yang menentukan apakah proposal itu berhasil atau tidak seperti apa kemudian perbedaan pengajuan riset ya short terms dan juga yang jangka panjang atau multi years biasanya kemudian bagaimana mencari pemberi dana yang perspektif kalau ini saya kira saya hanya sedikit memberikan apa namanya memberikan keterangan saja karena kalau kita lihat tadi mestinya kita juga mempertimbangkan apa namanya terkait dengan berapa budget yang kita bisa akses dan berapa kemungkinan kita bisa mengembangkan kapasitas kita skill kita gitu ya kemudian pemilihan topik kemudian kita masuk ke bagian utama dan sinkronisasi dan apa namanya penyusunan anggaran sharing pengalaman ini saya rajut masuk di masing-masing topik bahasan begitu yang pertama kita biasanya ketika kita menyusun suatu apa suatu proposal itu kita baca berkali-kali dan kita merasa confident bahkan di dalam pikiran kita itu proposal kita bagikan gambar seperti ini ini adalah gambar kepala kuda kuda itu kan sangat apa namanya indah dan juga pacuan kuda itu melambangkan kekuatan gitu ya namun perspektif orang itu bisa berbeda-beda dan khususnya kalau kita melihat perspektif dari donor atau dari evaluator bisa saja ketika membaca proposal kita melihat proposal itu semacam ini gitu ya kalau ini kalau kita lihat ini kata ada gambar kata di sini jadi tidak kompatibel di dalam di dalam ide di dalam apa namanya di dalam skema yang diberikan oleh donor dan sebagainya atau tidak memiliki daya tarik dan sebagainya begitu oleh sebab itu saya sendiri melihat bahwa penulis proposal itu merupakan proses transformasi perspektif wajanan diri dan kita perlu mentransformasi diri kita untuk mengambil perspektif yang lain yaitu perspektif khususnya evaluator atau reviewer sendiri dan bagaimana perspektif kita ide-ide kita itu kita fitkan ke mereka sehingga meyakinkan bahwa kita bisa mengerjakan hal itu nah kalau ini ada saya masukkan pengalaman saya jadi PPT ini lebih banyak ke Horizon 10 20 marikuri yang sudah berjalan sebelumnya jadi kembali lagi saya tekankan bahwa untuk yang call yang seperti tadi yang di utara kaduk tersebutan itu karena baru fresh tahun ini keluar sehingga tidak ada contoh proposal baru tahun depan kalau ada proposal sudah masuk evaluasi berhasil kita bisa memberikan contoh-contoh mana yang terbaik tapi ini yang saya ambil adalah bagian-bagian yang sebelumnya yaitu individual fellowship yang saya pakai begitu ya nah intinya adalah bagaimana kita masuk ke perspektif daripada reviewer tadi sekilas Dr. Susan memberikan pengertian tentang apa yang terjadi di European Commission yang saya kira ini tidak hanya terjadi di European Commission ketika saya duduk di sebagai evaluator proposal dari DAAD misalnya dari DAAD dulu itu ada in-house in-country sorry in-country region gitu ya ada banyak proposal itu dari proposal dari dari ASEAN waktu itu dari Singapura dari Thailand dan semuanya kemudian saya duduk sebagai evaluator di sana hampir mirip dengan prosesnya di sini gitu ya kemudian ketika saya aplikasi ini Alexander Banhubol mereka juga memiliki jenis proses evaluasi yang mirip gitu jadi proposal itu akan masuk ke individu-individu evaluator gitu ya kemudian di individu evaluator itu punya punya website khusus yang kita bisa kita mengisi penilaian dan juga komen daripada apa namanya proposal yang sudah kita baca tentunya nah itu kemudian ada tahap keberikutnya itu ada konsensus ada grup dimana biasanya kita akan bertemu di dalam bentuk grup-grup dari grup-grup para evaluator itu kemudian kita nanti pada tahap yang berikutnya masuk pada panel review dan di panel review itu tugasnya sudah tidak lagi mengevaluasi tetapi kita tugasnya adalah defending daripada proposal yang kita nilai gitu ya di hadapan ada panel gitu ya nah setelah itu baru finalisasi itu ada penilaian akhirnya muncul nilai-nilai yang dikeluarkan biasanya macam-macam seperti ini ada summary reportnya jadi berapa total score yang didapatkan threshold itu harus mencapai 70 poin gitu ya ada 100 poin totalnya menilainya adalah 0 sampai 5 0 itu pasti fail di bidang di poin tersebut ya kemudian 5 artinya excellent kalau kita lihat kriterianya ada penilaian kriteria tentang excellency impact dan juga implementation kemudian masing-masing ada thresholdnya kemudian ada bagaimana cara untuk menilai menilainya itu dan biasanya juga ada komennya di situ jadi masing-masing kriteria itu ada komen sehingga ketika rekan-rekan mengajukan ini itu kita bisa mendapatkan tidak hanya summary report tetapi juga full dengan komennya apa komentarnya dan itu yang menjadikan kita bisa belajar untuk merakit lebih baik lagi demikian pula ketika saya mendapatkan ketika saya mendapatkan Alexander von Humboldt saya mengajukan itu itu juga prosesnya sangat unik sekali karena prosesnya tidak seperti menilai diterima atau gugur tetapi mereka mencari tahu bagian-bagian yang saya miss jadi ini adalah cara mempertimbangkan juga apa namanya tentang donor mana yang kita akan ambil contohnya kalau yang Alexander von Humboldt itu mereka sangat memastikan bahwa proposal yang mereka dapatkan itu menggali menggali apa namanya menggali kapasitas kita gitu ya untuk supaya nanti bisa masuk di konsensus group dan juga panel review jadi waktu itu saya mengajukan kemudian tiba-tiba ada email bahwa dari konsensus group itu Anda mendapatkan komen semacam ini waktu itu saya ditanya Anda itu ada di Universitas Majung apa di Sisuoka University karena Anda memasukkan apa namanya di situ Anda kan apa namanya waktu itu saya masukkan sebagai honorary associate professor di sana dan ada sertifikatnya semuanya saya lengkapi kemudian saya terangkan bahwa saya dari Indonesia oke kalau dari Indonesia maka kamu harusnya masuknya begini itu diterangkan kemudian saya harus mengubah beberapa CV saya harus saya perbaiki jadi itu adalah salah satu saya mengalami proses itu yang sangat membantu saya sangat membantu ketika melewati konsensus grup ini tetapi memang beda antara donor satu dengan donor yang lain dari EU sendiri tidak ada sistem semacam itu jadi langsung Anda mendapatkan informasi itu langsung ketika final jadi Anda harus memasukkan kalau final ini berarti Anda harus memasukkan di tahap berikutnya di aplikasi yang tahun depannya tidak bisa seperti yang Alexander von Humboldt yang saya alami oke nah jadi berapa orang yang terlibat biasanya itu masuk minimum di sini ada tiga ekspert bisa saja sampai lima tergantung cakupan daripada proposal itu sendiri semakin proposal itu multidisiplin biasanya akan ada evaluasi yang akan lebih banyak dan ekspert di sini kalau kita misalnya bidangnya adalah bidang kuantum ekspertnya tidak hanya orang-orang di bidang kuantum bahkan bidang bidang lain pun ada di sana orang sosial atau orang mana karena tujuannya memang terkait dengan impak dan kalau bisa impak itu bisa mencapai mendarat ke apa namanya mendarat ke orang biasa mendarat ke orang biasa oke nah selain selain daripada reviewer atau evaluator istilahnya di sini itu ada namanya observer jadi sebenarnya bagi rekan-rekan yang sudah sudah memiliki apa namanya sudah memiliki CV yang bagus gitu ya pengalaman di bidang banyak proposal itu bisa mendaftar sebagai observer dan di pool observer itu akan ditunjuk biasanya tergantung apakah nanti ditunjuk atau tidak gitu ya tapi ketika kita observer kita bisa masuk di ini di apa namanya di panel review nanti kita bisa duduk di sana dan tujuannya adalah memastikan kualitas daripada evaluasi itu selain kualitasnya juga akan fair fairnessnya juga kita harus memperhatikan di sana jadi observer ini sangat penting sekali pengalaman saya sebagai reviewer kalau di Indonesia karena saya dosen kita tidak ada observer dan kalau observer kan kalau di EU atau di Jerman itu mereka punya kesempatan yang sangat penting jadi suara mereka itu penting dan suara mereka juga bisa memberikan teguran kepada evaluator yang evaluator atau yang mempunyai kesalahan oke nah kita masuk ke prinsipnya jadi mungkin rekan-rekan sudah memiliki graphs tentang prinsip-prinsip daripada membuat proposal namun saya ingin mengingatkan sekali lagi yang pertama yaitu seperti yang sudah tadi kita lihat bahwa kita menulis dari perspektif reviewer atau daripada evaluator sehingga jangan sampai membuang banyak waktu daripada evaluator biasanya evaluator itu mendapatkan sekitar 20-50 proposal dan diantara waktu mereka kesibukan mereka dan biasanya kalau reviewer Alexander Humboldt atau DAAD itu tidak apa namanya tidak mendapatkan fee walaupun nanti ketika diundang itu akan diberikan tiket kemudian penginapan tetapi itu adalah bagian daripada pengabdian terhadap sains kemudian kita perlu mendapatkan kita perlu menuliskannya point jadi dan briefly komprehensif kemudian kita perlu memperhatikan penggunaan terminologi atau frase yang perlu didefinisikan dengan baik komprehensif dan bisa dibaca kepada pembaca non-export karena yang duduk sebagai evaluator itu tidak hanya orang-orang spesifik di bidang yang kita pelajari karena lebih multidisiplin di sana kemudian kita juga perlu menunjukkan kualitas dan juga kredibilitas kalau kita menuliskan state of the art maka kita harus merajut supaya profil kita itu pas terhadap proposal state of the art itu atau kalau tidak profil kita jadi kita ketika merajut ada tentunya ada bagian dimana profil kita yang tidak bisa match tetapi bagaimana profil misalnya profil host atau profil collaborator kita bisa match di sana sehingga secara total itu antara proposal dengan researcher itu matching profilnya kemudian otomatis kita harus memberikan impak menuliskan impak itu harus lugas harus jelas pada level diri kita sebagai peneliti kemudian level institusi dan juga level sistem dan ketika kita menuliskannya tidak hanya lugas tetapi juga terukur begitu ya nah awareness yang perlu kita bangun yaitu adalah awareness kriteria penilaian tadi jadi biasanya setiap donor itu ketika mengeluarkan calls itu mereka mestinya mengeluarkan scoring penilaiannya seperti tadi di apa marikuri tadi ada penilaiannya berapa persen ekselensi kemudian implementationnya berapa impaknya berapa nah itu kita perlu aware terhadap setiap poin-poin yang ada dinilai kemudian layout kita perlu perhatikan kita boleh menggunakan diagram kita boleh menggunakan tabel-tabel itu sangat membantu supaya ketika evaluator membaca itu biasanya dengan kalau membacanya terlalu banyak teks itu agak capek gitu ya ketika dengan diagram dengan figures itu akan lebih lebih cepat gunakan font yang sesuai margin spacing sehingga ketika dibaca itu enak secara layoutnya penggunaan warna ataupun black and white itu perlu diperhatikan kemudian highlight itu penting kita bisa menggunakan highlight jadi di bold di italikan tetapi harus sesuai dengan pas gitu ya pas jangan sampai terlalu overdue gitu ya ya bahasa perlu kita perhatikan bagaimana kita menulis bahasa avoid jargon dan sebagainya repetisi ini biasanya kalau kita perhatikan ada beberapa repetisi yang penting untuk dimasukkan tetapi jangan terlalu banyak repetisi penting kan juga komplementari gitu ya jadi ketika kita mengisi itu kan ada kolom-kolomnya kita harus memasukkan itu saling mengkomplementari sehingga menjadi kuat antara kolom satu dengan kolom yang lain nanti kita akan lihat lebih detailnya itu salah satu contoh gitu ya sering sekali ketika saya sebagai evaluator itu mendapatkan dari TWAS saya mendapatkan setiap tahun TWAS mereka memberikan informasi dari website gitu ya baik dalam bentuk copy-paste atau dalam bentuk kalimat dikalimatkan kalau sudah dikalimatkan sendiri itu oke sih tapi disitu dikasihkan apa namanya link website biasanya kita skip link website dan itu tidak begitu penting tidak begitu relevan karena kita tidak punya waktu untuk mengeceknya oleh sebab itu buatlah supaya memperhatikan terkait dengan pengkalimatan konsistensi itu penting sekali kita bisa menggunakan kita sebagai saya atau bisa menggunakan nama kita sebagai aplikan tetapi konsisten nah secara struktur baik itu ini saya menggunakan strukturnya marikuri tetapi kita bisa terapkan ini sebenarnya di banyak proposal termasuk proposal Alexander von Humboldt atau DAD atau dari Tuas itu mereka memiliki konten ini yaitu konten tentang excellent impact implementasi nah itu adalah bagian yang utama biasanya kemudian baru setelah itu ada CV biasanya kebanyakan tidak lebih dari lima halaman tergantung kalau misalnya Alexander von Humboldt kemarin adalah lebih pendek lagi lebih pendek dari lima halaman kemudian kapasitas daripada host di Alexander von Humboldt saya harus menuliskan itu juga etika ini kalau rekan-rekan bekerja di bidang-bidang walaupun rekan-rekan di bidang fisika tetapi kalau itu menyangkut tentang isu-isu tentang etis itu juga perlu untuk memberikan dokumentasi itu kemudian juga letter of commitment ini yang juga penting tergantung dari format masing-masing donor nah kalau kita breakdown itu yang ketiga awal inilah yang masuk biasanya ada dua tergantung dari donornya jadi misalnya dalam donornya Marie Curie itu dibagi ini ya main parts ini itu ada dua bagian bagian formulir dan bagian proposal jadi ada dua bagian itu bagian yang proposal itu biasanya ada judulnya halaman judul abstract problem statements project narrative dan sebagainya dan seterusnya tergantung nanti bagaimana setiap donor itu memberikan kaedah di dalam menyusun proposal itu nah selalu tentang excellence itu apa saja yang dinilai itu rekan-rekan bisa membacanya di sini yaitu terkait dengan kualitas kredibilitas novelty kemudian aspek multidisciplinary atau interdisciplinary memperhatikan aspek gender gitu ya ini khususnya kalau kita mau melakukan suatu research interdisciplinary yang membutuhkan partner gitu ya kalau kita perlu memperhatikan hal itu kemudian two-way research transfer ini juga penting ketika kita menuliskan itu kita perlu menuliskan kemampuan kita apa dan apa apakah kemampuan kita itu bisa bermanfaat bagi host dan bagaimana timbal baliknya apa yang akan kita pelajari dari sana dari host ke saya dan kemudian dari saya itu bagaimana saya bisa berkembang menjadi PI gitu jadi jalur-jalurnya itu gitu ya rekan-rekan semua jadi rekan-rekan semua yang peneliti-peneliti muta adalah jalurnya bagaimana rekan-rekan kalian menjadi PI gitu menjadi yang yang mandiri itulah yang biasanya dinilai di dalam proposal kita baik itu di hampir di semua proposal yang saya alami semacam itu kemudian impak ya ini ini adalah tadi terkait dengan impak khususnya terkait dengan karir ya kemudian kualitas kualitas bagaimana proposal itu dapat dieksploitasinya seperti apa untuk orang lain manfaatnya seperti apa targetnya seperti apa dan bagaimana caranya itu nanti masuk di implementasi implementasi adalah bagaimana implementasi ini lebih pada bagaimana kita menyusun memanage project kita tidak hanya terkait dengan metodologi metode penelitian tetapi bagaimana metodologi gitu ya metodologi melakukan suatu project itu gitu ya jadi ada dua di sini metodologi project yang secara umum risk managing project kemudian masuk mengkrucut juga nanti pada metode penelitiannya itu sendiri saya masuk di sini di faktor-faktor yang menentukan keberhasilan tetapi saya lebih menyoroti apa ya saya mengambil beberapa informasi yang yang sudah diberikan oleh beberapa hasil review kemudian saya susun coba masuk ke common weakness jadi saya tidak melihat ini proposal yang sempurna tetapi melihatnya adalah weakness apa yang sering muncul jadi saya mengumpulkan ketika evaluator itu memberi komentar saya mencoba mengambil komentar-komentar negatifnya apa jadi kita lihat beberapa komentar-komentar negatifnya terkait dengan aspek saintifik yang umum komentar-komentarnya itu biasanya begini jadi proposal fails to present convincing state of the art analysis and the objective are not clearly outline kemudian kalau kita lihat komentar-komentar lain semacam ini evidence kekurangnya evidence kemudian metodologi dan approach-nya tidak sufficient originalitasnya dipertanyakan itu contohnya semacam itu kalau misalnya bagian yang lain misalnya terkait dengan track record kita maka beberapa kelemahan itu paling utama yaitu terkait dengan tidak match-nya dengan proposal khususnya ini kalau kita mau bekerja di bidang multidisiplin misalnya kita dengan host kita kemudian kita dengan rekan kolaborasi kita itu ketika di track ternyata tidak match biasanya kebanyakan yang muncul atau kita tidak match karena kita tidak menuliskannya dengan baik kita tidak menuliskan proposal itu dengan baik sehingga ketika evaluator membaca itu miss dia tidak mengerti apa maksud kita ini misalnya contohnya proposal could be considered premature considering the stage and experience of researcher kita juga harus memperhatikan itu karena kadang kita membuat proposal itu sangat luar biasa tetapi kapasitas kita belum bisa mampu masuk ke situ itu juga akan di bertanyakan hasil daripada project kita kan biasanya menuliskan proposal itu kita menuliskan nanti projectnya itu hasilnya yang akan kita ekspektasi itu seperti ini maka biasanya weakness yang muncul yang ditulis itu contohnya adalah semacam ini misalnya kemudian contohnya selain high quality journal mungkin juga ini kita terlalu general jadi jurnal yang kita tuliskan menjadi target itu terlalu general tidak sufficient atau terlalu sempit terlalu sempit misalnya kita menuliskan suatu 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 proposal dan proposal itu sangat ketika kita identifikasi ini bisa kita masukkan ke jurnal yang targetnya lebih umum misalnya nature atau science lebih lebih umum dibanding dengan misalnya physical chemistry atau biochemistry journal atau apa yang sangat spesifik begitu jadi kita perlu masuk kita perlu menuliskan mengapa kita menulis mengapa kita memasukkan men-target itu ya jadi target spesifik ini kita perlu tuliskan dengan baik gitu ya dan juga tidak hanya target untuk terkait akademik tadi tapi juga target-target terkait dengan bagaimana kita merij menjangkau orang lain gitu ya orang di luar saintifik kita bahkan mungkin kalau dulu saya pengalaman di marikuri itu menjangkau ke anak-anak TK SMP SMA begitu ya itu saya lakukan waktu itu saya menuliskannya terkait dengan acara di Roma itu ada di planetarium kita menjelaskan dengan mereka dengan menggunakan musik dengan menggunakan media ini ya media boneka 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 panggung tetapi itu ceritanya tentang sains gitu ya di sana nah ini ini kita tuliskan gitu di dalam di dalam proposal waktu itu jadi ide ide itu sangat menarik memang jadi sains communication itu menjadi bagian yang utama sekarang ya dan kalau rekan-rekan mau mentarget memang membidik ke EU ke grand-grand yang besar-besar itu mereka sangat memperhatikan science communication work packaging work package ini sangat penting sekali ketika kita merencanakan dengan baik ya kalau kita lihat ini adalah beberapa komen negatif yang diberikan ya ini jadi kita gagal menunjukkan kesinambungan ya daripada atau kita gagal merencanakan manajemen dengan baik ya ini terkait dengan work packages kemudian terkait dengan risk management biasanya work packages itu kaitannya langsung dengan risk management jadi risk management itu tidak diberikan secara sangat dengan spesifik kemudian misalnya apa namanya antara risk management dengan contingency plan atau rencana untuk mengatasi risknya itu tidak benar-benar terelaborasi tertulis dengan baik dan juga tidak bisa langsung terkoneksi nah itu yang sering terjadi jadi bagaimana pengkalimatan itu juga sangat penting sekali metode mitigasi jadi kalau itu perlu kita perhatikan misalnya kita memiliki suatu projek yang menggunakan metode-metode yang susah dan bagaimana mitigasi terhadap itu itu juga penting sekali infrastruktur ini adalah bagian yang sangat jarang sebenarnya sangat jarang saya temukan di di DAAD tetapi saya sangat banyak sekali temukan ini ketika saya evaluasi di TWAS itu adalah tidak pas menggunakan alat di dalam pengukurannya atau di dalam infrastruktur apa saja yang terkait dengan research sekitar termasuk tidak ada infrastruktur tetapi logistik juga contohnya misalnya ketika kita mau mengukur suatu struktur kristal kristal waktu itu saya LH2 mengirimkan itu ke Grenoble itu seperti itu perlu kita jelaskan misalnya di sana jadi kristal dikirimkan dalam kondisi saya menuliskannya dalam dry shipping itu sudah oke jadi perlu kita perhatikan itu tadi detail-detailnya dalam kasusnya global fellowship ini terkait kalau ini terkait kalau kita mau mendatangkan atau kita mau mengambil secondment gitu ya mau mengambil secondment misalnya waktu itu saya hostnya di UK tetapi saya mengambil secondmentnya di Byron di sini dan di Grenoble gitu ya nah itu bagaimana kita menuliskan itu training yang kita dapatkan apa itu sangat bermanfaat untuk kita perhatikan di sini ya ini saya mungkin rekan-rekan bisa nanti lebih melihat ini lebih mendetail terkait dengan ini karena apa namanya PPT nanti akan saya sudah saya berikan kepada Pak Jauhar nah kita masuk di sini di perbedaan antara short term atau one year dengan long term atau multi years gitu ya biasanya otomatis itu terkait dengan durasi durasi yang digunakan tetapi kalau kita perhatikan durasinya itu kalau yang short term kan otomatis bisa ada yang satu bulan sampai enam bulan di AD banyak memberikan itu beberapa filosip-filosip yang lain juga bisa kemudian kalau multi years atau long term itu bahkan ada yang bisa sangat lama sekali kalau itu masuknya di arkeologi atau apa itu ini misalnya di FG itu mengeluarkan sampai 7-12 tahun sangat panjang sekali fungsinya apa kalau kita ingin memperbesar kapasitas kita atau kita dalam waktu singkat skill-skill tertentu dalam waktu singkat dan kita gunakan itu untuk mencari kontak itu kita mengambil short term misalnya ketika sebelum saya mengambil Alexander von Humboldt ini karena Alexander von Humboldt 18 bulan itu masuk di sini di long term waktu itu saya istilahnya shopping kira-kira host mana yang saya mau pilih saya menggunakan short term dari program di AD untuk men-screening itu dan akhirnya saya menetapkan saya ingin mengambil yang long term di host ini untuk perkenalan kalau sudah long term itu kita berarti kita ingin men-establish suatu kompetensi kita mau apa namanya tujuannya jelas terkait dengan kooperasi lebih diperdalam frontier riset lebih kita mau kejar kalau frontier riset kan butuh waktu yang cukup lama baik mencari host tadi dokus sudah memberikan informasi ada list daripada host tetapi pasti rekan-rekan sudah tahu kalau di bidang rekan-rekan sendiri itu siapa saja yang menjadi target profesor-profesor yang sudah bagus atau para peneliti-peneliti yang sudah memiliki track record yang bagus yang tidak hanya track record bagus ya tetapi juga track record lab-nya bagus dalam arti lab tersebut bisa men-support kita bisa berkembang bisa men-support kita menjadi menjadi kita nanti menjadi individual PI yang kita bisa berdiri di kaki kita sendiri jadi semacam itu seorang bapak atau seorang ibu yang bisa semacam itu itu sangat penting sekali oleh sebab itu biasanya kita kan mengenal itu dari bidang kita dan kita tahu sendiri apakah itu melalui konferensi ataukah kita membaca jurnal mereka kita interaksi dengan mereka atau kita berkenalan dari teman dari profesor kita begitu nah untuk kita mempersiapkan proposal tentunya kita perlu menseleksi setelah kita punya paling tidak pemahaman kita mau bekerjasama dengan siapa kita mau mengaplikasikan proposal kita kemana gitu ya nah ada beberapa jenis apa namanya tar donor itu berbeda-beda satu donor dengan yang lain misalnya terkait DAAD itu adalah donor yang fokusnya lebih pada pengembangan kapasitas ya kapasitas biasanya kalau rekan-rekan yang masih S2 mau S3 itu mengambilnya ke DAAD kemudian kalau sudah S3 lulus untuk mengambil postdoc yang pertama itu biasanya pakai DAAD juga bisa ya tetapi kalau sudah punya postdoc yang pertama postdoc yang kedua kemudian kita mau postdoc lagi gitu ya atau mau kalau ke Jerman itu sistemnya misalnya mau ngambil habilitasi misalnya atau istilahnya mengembangkan diri untuk nanti menjadi PIA yang kuat maka pilihan saya sih mungkin bukan DAAD Alexander Van Humboldt itu menjadi pilihannya Georg Forster kemudian macam-macam keren terkait dengan itu kalau di Jerman kalau di bidang-bidang lain juga kalau di Amerika saya kurang tahu ya karena saya lebih banyak ke Eropa Jepang saya juga kurang begitu tahu ya jadi kalau di Eropa khususnya di Jerman itu yang saya mengerti kemudian tadi misalnya EU Mercury itu menjangkau baik itu PhD tetapi PhD-nya yang benar-benar apa namanya proyek-proyek yang cukup berat biasanya jadi proyek-proyek yang yang frontier science itu sangat masuk di di apa namanya di Marikuri jadi kalau rekan-rekan ingin masuk di situ ke Marikuri kalau yang yang biasa yang masih acceptable itu bisa masuk ke di jadi ada beberapa jenis yang berbeda kemudian selain itu pilihan yang lain adalah pengembangan kapasitas diri itu menjadi penting juga ada beberapa donor misalnya Marikuri itu adalah donor yang memberikan kita mengembangkan kapasitas itu dengan luar biasa contohnya kita bisa mengambil segment di industri tadi sudah dibilang contohnya Simon misalnya kalau dulu saya mengambil segment untuk belajar bagaimana science to business itu di IBM Ruslikon karena ada program waktu itu tiga minggu workshop khusus untuk Marikuri jadi kita bisa mengambil semacam sistem itu atau kita bisa mengambil belajar tentang science communication waktu itu khusus mengambilnya di di Roma tadi ada bermacam jenis cara yang kita mau kalau kita mau berkembang itu ada beberapa donor yang memberikan kesempatan itu termasuk di Alexander Van Humboldt sekarang ini mengapa saya mengambil Alexander Van Humboldt salah satunya karena mereka itu sekali Humboldtians tetap Humboldtians jadi ketika saya sudah lulus daripada Humboldtians saya juga memiliki akses misalnya saya mau datangkan alat dari di Indonesia itu mereka punya grant khusus setiap tahun kemudian ada support-support yang lain yang sangat utama bagi nanti ketika saya kalau pulang ke Indonesia itu saya menjadi PI yang lebih kuat lagi grup saya lebih kuat lagi nah itu salah satunya mengapa saya mengambil Alexander Van Humboldt jadi ada masing-masing ini rekan-rekan perlu pelajari apa yang kesempatan apa yang bisa digunakan untuk kita berkarir nanti kita masuk ke topik memang ini adalah bagian topik yang biasanya sangat menarik dan juga tidak mudah untuk didapatkan biasanya kita itu karena terkait dengan calls yang ada biasanya kita mengikuti itu saja kita mengikuti inspirasi dari donor atau kita mengikuti inspirasi daripada flavor of the month mungkin itu baik bagi beberapa orang tapi sebenarnya kalau bagi kebanyakan kalau kita mau melihat nilai daripada ekselensi ini akan di harap dihindari contohnya ini ya kita punya interest pribadi dan juga ada favor of the month contohnya ini karena saya kimia dan juga terkait dengan ada bagian dari agriculture ini contohnya interest pribadinya adalah ini ada proposal tentang rice breeding salinity in Vietnam nah tetapi si donornya itu donornya itu punya apa namanya idenya adalah terkait dengan sustainability kemudian memang flavornya waktu itu ya waktu itu genomic modeling itu sangat menik baru in-innya baru trendnya waktu itu kemudian ada climate change sekarang kan climate change kemudian dari situ kita merajut semacam ini gender diversity dan sebagainya nah ini kita harus bersiap bersikap realistis jangan sampai menjadikan diri kita dalam tanda kutip prostitusi science kalau itu bukan apa namanya jangan demi untuk mendapatkan uang kita harus apa namanya meng-adjust sedemikian rupa sedemikian hingga gitu ya jadi kita perlu yang ide itu adalah dari pertanyaan spesifik gitu ya contohnya ini topik luas PS pertanyaan spesifik jadi kita perlu men-target tersebut ya ini adalah beberapa contoh terkait dengan spesifik pertanyaan jadi ketika kita mencari topik ini adalah bagian yang penting bagaimana topik itu original dan baru gitu ya bagaimana dan relevansi topik ide itu seperti apa gitu ya kemudian luaran yang dijanjikan sumber daya yang dibutuhkan agihan waktu keahlian apa dan tim apa ya bagian yang pertama ini sangat penting sekali karena itu pertanyaan-pertanyaan saintifik itu perlu kita gali detail nah oke nah ketika kita mengambil topik biasanya kita ada beberapa metode untuk kita bisa mengembang apa mendapatkan topik dan mengembangkan topik itu contohnya menggunakan brainstorming menggunakan my map di sini sehingga dari situ kita bisa merajutnya menjadi topik-topik yang lebih spesifik gitu ya nah biasanya setelah dari topik itu kemudian kita mulai menyusun project breakdown structure nah di apa namanya di sini kita punya ada needs kebutuhan kemudian ada project idea konsep kita punya objektif 123 nah setelah itu baru kita menyusun otomatis dari project ke metode kemudian nanti baru masuk ke package word package gitu ya kemudian bagaimana deliverable 123 kemudian masuk ke ekspektasinya seperti apa indikatornya seperti apa gitu nah ini adalah contohnya jadi secara umum contohnya misalnya kita punya hipotesisnya di sini hipotesisnya itu improve understanding of the functions and potential can guide sustainable wetland use contohnya itu ya kemudian ketika kita susun menjadi objektif ada beberapa objektif ada metode ada output kemudian kita ada final product nah ini adalah contoh project yang sebenarnya besar dan ini terkait dengan multi years multi disiplin juga dan membutuhkan collaborator kalau kita perhatikan itu sebenarnya kita bisa lihat dari metode atau objektif yang digunakan contohnya di sana terkait dengan biophysics modeling jadi GIS di sana jadi di sini kelihatannya si agriculture tetapi ini sebenarnya melibatkan orang-orang di bidang modeling ya apa namanya mathematical modeling orang di bidang orang yang mengerjakan computational terkait dengan GIS computational dan orang-orang di bidang kimia di samping juga orang-orang di bidang biologi dan agriculture jadi ini sebenarnya adalah project yang cukup besar yang cukup besar konsorsium sekitar 5 atau 6 research group yang terlibat di sini nah contoh project yang kecil itu contohnya semacam ini ini adalah kelihatannya si metodenya lumayan banyak tetapi sebenarnya ini adalah sangat kecil ini hanya bisa dikerjakan 3 sampai 6 walaupun multidisiplin tetapi bisa dikerjakan di dalam oleh satu orang dikerjakan oleh satu orang dan bisa dikerjakan satu orang yang memiliki kompetensi misalnya ini sebenarnya punya saya gitu ya kimia tetapi saya bekerja di tempatnya orang metabolomik gitu ya ini contohnya semacam itu nah ketika kita sudah menyusun semacam visualisasi daripada ide kita ini saja ini hanya research ya ini adalah project breakdown structure-nya daripada research tetapi belum daripada proposal secara keseluruhan itu sendiri itu ya jadi belum project research-nya ini hanya research-nya saja setelah itu baru kita memikirkan terkait menyusun work packages ya dalam diagram GAN dalam GAN itu berarti kita perlu memasukkan tentang bagaimana manajemen daripada research tadi gitu ya kemudian kita memasukkan data collections kemudian dan disseminasi dan sebagainya di dalam manajemen itu biasanya tergantung size-nya size besar atau kecil gitu ya kalau size-nya multi-years dan besar maka rekan-rekan harus mempertimbangkan tentang apa namanya lebih complicated itu harus membutuhkan misalnya personal personalia orang yang memegang uang orang yang bisa apa namanya memanaj keuangan sehingga rekan-rekan bisa konsentrasi penuh di research-nya gitu ya nah ada bagian-bagian yang perlu kita perhatikan yaitu milestone dan juga deliverables gitu ya milestone itu lebih mengkontrol adalah control point daripada aksi itu jadi ketika ada suatu ada suatu activity maka activity itu memiliki milestone-nya apa gitu ya nah itu perlu kita identifikasi dengan baik dan outputnya itu adalah derevoluables output daripada setiap aksi itu adalah derevoluables nah ini contoh daripada salah satu contoh yang lebih simple gitu ya lebih simple misalnya disini ada aktivitasnya kalau kita lihatnya termasuk ada aktivitas apa namanya ketika kita merekrut student misalnya kemudian ada milestone yang didapatkan kemudian ada beberapa jenis aktivitas kemudian milestone yang didapatkan nah ketika kita sudah menyusun tersebut ya kita sudah menyusun ini maka kita perlu melihat koherensi nah ini terus terang ini adalah bagian yang sebenarnya sangat komplikated gitu ya tetapi ini bagian yang penting dan biasanya ini masuk di badan bagaimana kita bisa mengimplementasikan riset itu dan ini bagian yang mendapatkan penilaian cukup besar gitu ya selain ekselensi daripada proposal kita gitu ya bagaimana kita mengerjakan proposal itu nah disini kalau kita perhatikan kita perlu melihat apa namanya koherensi antara satu work package dengan work package yang lainnya dan juga koherensi antara milestone satu dengan milestone yang lainnya disini kalau ini adalah contoh yang saya ambilkan sebenarnya dari Marie Curie Marie Curie Fellowship itu kita menyusun ini kita memasukkan ini di proposal di halaman proposal kita jadi disana kita gambar semacam ini kita bisa memperhatikan milestone-nya apa nah dari situ kita harus melakukan suatu analisa yaitu analisa risk gitu ya analisa risk kita identifikasi risknya risk itu mengacu pada work package yang keberapa dan juga rencana contingency plan-nya seperti apa gitu ya itu perlu dilakukan secara perlu ditulis dengan menggunakan kalimat-kalimat yang spesifik dan kalimat yang tepat yang bagus gitu ya jadi misalnya contohnya work package keberapa work package 2 dan work package 5 itu salah satu jenis approach mungkin akan perform lebih baik daripada yang lain sehingga menghasilkan suatu permasalahan apa gitu ya nah nanti disitu permasalahan itu di konstitusi plan-nya maka kita langsung masuk ke bagaimana cara memecahkan itu misalnya memecahkan itu adalah kita harus melakukan meeting setiap bulan ke-6 dengan 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 host kita atau dengan ini kita ya atau bahkan setiap bulan untuk mendapatkan untuk supaya kita bisa decide algoritma seperti apa yang memecahkan masalah ini begitu ya jadi itu harus kita singkapi gitu ya contohnya semacam itu kemudian ini adalah pertanyaan jadi kita perlu menjelaskan dengan baik ketika kita melihat work package semacam ini breakdown semacam ini mengapa kita membutuhkan sekian bulan gitu ya kemudian bagaimana works package dan juga milestone deliverables itu terdistribusi kemudian bagaimana kita memvalidasi metode kita gitu ya kemudian bagaimana kontak dan kerja bersama dengan tim yang lain dan juga host itu bisa bagus gitu ya bagaimana berapa sering kita berkontak dengan mereka gitu nah salah satu salah satu risk yang yang saya tulis pada waktu itu tahun 2000 waktu itu kan 2019 saya mendapatkan Alexander Van Humboldt tetapi kemudian kita tidak tahu tentang adanya covid ya tetapi kemudian terjadi suatu covid kemudian mereka kirim email ke saya gitu ya bagaimana ini ada covid kontingensi plannya seperti apa jadi waktu itu langsung saya mensubmit ulang form tersebut gitu ya ke mereka contoh konsidensinya adalah tentang sampel jadi sampel saya karena saya disini mengukur dengan menggunakan spektroskopi single molecule spektroskopi maka saya langsung tanya dengan host saya kira-kira apa yang terjadi apakah filternya lasernya stabil bagian-bagian apa saja yang perlu gitu ya kalau misalnya ada kekurangannya tapi kemudian ketika saya identifikasi yang paling utama adalah pada sampelnya karena saya mengerjakan sampel struktur yang sangat sulit begitu ya dan kalau terjadi covid ini maka terjadi apa namanya waktu itu memang benar-benar terjadi tahun 2020 itu sampelnya dongkrok gitu ya lama di imigrasi sehingga terjadi suatu kerusahaan sehingga saya harus mencari sampel yang baru dari Jepang gitu ya dengan menggunakan dry seapers juga gitu ya nah semacam itu perlu kita tulis di dalam proposal nah setelah kita mendapatkan lengkap maka biasanya kemudian kita menuliskan dalam bentuk narasi itu dan kita masukkan kita harus memperhatikan bagian ekselensi impak dan implementasi tersebut nah ini contoh apa namanya daripada Marie Curie biasanya ada dua ada proposalnya terdiri dari dua bagian bagian yang pertama adalah form jadi ini form adalah bagian yang kita tinggal isi-isi saja tetapi bagian yang berikutnya itu adalah bagian yang apa namanya proposalnya sendiri kita lihat di formnya ini saya ambil contoh bagian yang pertama saja halaman pertama disana ada biasanya terkait dengan judulnya apa kodenya apa tergantung ini kalau misalnya Alexander Von Humbold juga sama ada banyak pilihan yang harus kita klik di DAD juga sama kita kliknya apa panel hampir semua ada panelnya kita mau masukkan ini ke panelnya kemana apakah masuk ke ini contohnya environment and geosciences ataukah masuk ke panel di apa namanya biophysics apa begitu ya ada kita harus lihat kliknya dimana durasi kemudian identifier identifier kemudian kita masukkan abstrak bagian ini itu sebenarnya bagian yang cukup penting karena ini screening awal memberikan kesan yang memberikan kesan kepada si reviewer atau apakah si reviewer akan mengingat proposal kita dalam jangka waktu menit-menit tertentu atau sama sekali tidak mengingat nah ini sangat penting sekali karena reviewer bisa mengingat kita itu akan mempermudah reviewer tersebut untuk nanti defense di panel karena dia sangat gampang untuk mengingat proposal kita dan tahu bahwa proposal kita itu excellent gitu ya maka kita harus memperhatikan bagian-bagian awal itu lumayan gitu ya nah yang berikutnya part yang berikutnya itu adalah bab daripada proposalnya sendiri itu ada bagian-bagian tergantung dari satu proposal dengan tergantung apa namanya dari satu donor dengan donor yang lain mereka punya sistem sistematika yang berbeda ya oleh sebab itu rekan-rekan harus lebih spesifik disini kalau ini adalah ini adalah Marie Curie Marie Curie High F Individual Fellowship itu kalau kita lihat semacam ini excellency kemudian impact dan sebagainya kemudian masing-masing ada poin-poinnya ya kemudian kita harus perhatikan bagian mana yang harus rajutan itu terlihat ya bagaimana rajutan itu terlihat kalau kita lihat disini antara tujuh kualitas supervision appropriate institution environment sama yang bagian yang B itu kan saya kotak I biru itu saling berkaitan jangan sampai ada pengulangan tetapi saling mengkomplementari merah juga sama merah juga sama jangan sampai jadi intinya ketika kita harus mempelajari form ketika form itu kita punya kita harus mempelajari mana kapan kita harus menggunakan kalimat yang repetitif tetapi kapan harus kita jangan menggunakan kalimat repetitif tapi kita membuat lebih komplementar contoh contoh bagaimana kita membuat evaluator itu mengingat grant kita yaitu kalau di kasusnya Eropa itu kebanyakan akronim saya tidak tahu apakah di Indonesia menggunakan itu saya jarang melihat karena di Singletab Mas saya jadi reviewer juga kita tidak pernah menggunakan akronim tapi kalau di Eropa ini sangat menggunakan akronim akronim yang menarik itu akan mudah teringat kemudian setelah akronim biasanya abstrak abstrak itu bagian yang menjadi bullet awal bagi reviewer ketika nanti dia akan defense di panel jadi kalau kita harus memberikan akronim ke reviewer itu nah contohnya kita harus secara jelas ini adalah summary daripada proposal dan tidak hanya lagi tidak not only your project tidak hanya project kita tetapi proposal secara utuh ini adalah beberapa pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita renungkan kemudian ketika kita meng-outline kita menuliskan itu dengan lugas contohnya projek kalau projek ini itu adalah projek yang multidiscipline kita harus menuliskan bahwa projek ini multidiscipline dan dilakukan pada grup yang sangat leading dalam multidisciplinary itu kemudian kita lihat di sini yang diaplikan brings berarti aplikan saya membawa apa kepada kontribusi saya kepada grup saya apa demikian pula nanti akhirnya saya mau berkembang seperti apa nah ini harus kita tuliskan kalimat-kalimat semacam ini harus jelas jadi jangan sampai membuat review evaluator itu mengira-ngira jadi harus langsung menuliskan itu ini adalah berbeda dengan menuliskan satu jenis calls itu berbeda dengan yang calls yang lain ini contohnya adalah calls yang saya tulis di DAAD short term jadi karena short term ini lebih mudah tidak terlalu complicated seperti tadi kalau tadi kan lebih banyak ke proposal ini lebih ke project penelitian yang sangat kecil jadi kalau ini sangat mudah sekali harus kita memperhatikan rasionalisme hipotesisnya apa tujuannya apa dan itu sudah cukup bagian yang penting adalah ketika kita menulis bagian awal tadi kita perlu tanyakan kepada orang lain apakah orang lain itu memahami apa yang kita tulis orang yang di bidang lain itu memahami apa yang kita tulis beberapa contoh misalnya ini adalah impak ketika kita menuliskan impak ini contoh daripada Alexander Van Humboldt yang saya ambil dari punya saya sendiri disini saya menuliskan bagaimana impaknya terhadap diri saya terhadap level universitas terhadap level komunitas komunitas sains itu seperti apa itu kita perlu menuliskan tersebut kemudian ini contoh terkait dengan relevansi relevansi dengan country region of origin ini kalau Alexander Van Humboldt khususnya di Georg Foster ini pertanyaan ini poinnya sangat besar ini poinnya cukup besar disana nah kemudian impak daripada result kita seperti apa jadi ketika kita menghasilkan suatu result impaknya itu akan sustainable akan membawa kepengembangan yang sustainable pada negara kita dan bagaimana itu dilakukan gitu ya bagaimana itu akan dilakukan itu sangat penting jadi selain targetnya seperti apa kemana dan juga bagaimana itu dilakukan baik setelah kita melewati dari apa namanya kesulitan yang pertama kemudian bagian yang sulit yang lainnya itu adalah budgeting sebenarnya ini kalau dibilang sulit juga tidak juga karena ketika kita sudah mengidentifikasi semua block packages di dalam struktur tadi itu akan sangat mudah sekali mengidentifikasi kebutuhan yang kita butuhkan sehingga kita bisa tahu berapa costnya precise budgetnya itu seberapa nah ini perlu kita perhatikan juga alokasi budget yang diberikan kepada kita oleh donor kalau itu ada alokasinya kemudian kita perlu lihat bahwa tidak semua donor itu men-support semua budget ada beberapa donor yang tidak men-support beberapa kategori budget itu harus kita lihat saja di sana direct cost dan indirect cost kita perlu pertimbangkan maaf ya kemudian untuk multi-years ya multi-years otomatis ini kita harus memperhatikan keselarasan antara budget dengan work breakdown structure-nya tadi work package misalnya work package satu itu berapa budgetnya dan seterusnya ini adalah rules-nya rules umum budget harus kita justify jadi kebutuhannya untuk apa akurat kemudian kita lengkapi selengkapnya jangan sampai ada bagian yang lain yang ternyata ada miss gitu ya kemudian format formatting kemudian ada limit ada limitnya baik biasanya rekan-rekan kalau di multi-years itu pengalaman saya ada evaluasi pada tahun yang pertama dan kita bisa melakukan revisi di tahun kedua tapi itu dengan catatan kalau promosinya diterima beberapa hal yang kita perlu perhatikan menjadi pertanyaan ketika kita mau menuliskan menghitung utang budget contohnya adalah apakah resource yang kita kita tuliskan di situ sesuai untuk menjalankan aktivitas yang kita harapkan persons itu apakah perlu untuk mendapatkan budget khusus kemudian apa namanya komputer dan sebagainya apakah diperbolehkan untuk membeli atau apa itu perlu kita masukkan dalam konsiderasi kita dan sebagainya di sini common mistake itu pertama adalah tidak ada korelasi antara budget dengan workplaces dan work packages kemudian justifikasinya tidak jelas tidak detail misalnya saya butuh dua komputer untuk apa itu perlu ada justifikasi misalnya di sini selain itu unrealistic amount itu kita lihat stick budget limit baik jadi itu tadi bagian-bagian yang penting di dalam proposal yang saya reminder ke rekan-rekan sekalian baik itu proposal short term atau long term multi years bagian yang paling yang terakhir yang penting biasanya bagi reviewer untuk melihat itu setelah melihat bagian awal ini pertanyaan adalah ini siapa sih yang mengerjakan maka CV itu menjadi bagian yang penting jangan terlalu istilahnya don't be modest jadi kita harus perlu mengungkapkan kehebatan dalam tanda kutip bahwa kita menunjukkan bahwa kita itu mampu untuk mengerjakan proyek ini jadi ini mungkin perlu menjadi catatan-catatan apa saja yang perlu kita mention disana itu mentionlah dengan baik dengan elegan saya kira mungkin itu yang menjadi sharing saya menjadi sharing ini yang terakhir adalah reference yang kita gunakan up to date dan juga menggunakan format dan konsisten ini juga penting karena biasanya reviewer melihat apa namanya start of the artnya itu langsung daripada membaca malas kalau reviewnya sudah tahu sangat spesifik dia langsung membuka referensinya apa saja yang di quote gitu ya baik mungkin itu Pak Jauhar saya kembalikan waktu ke Pak Jauhar itu sharing dari saya semoga ini menjadi konsentrasi tambahan bagi rekan-rekan untuk menuliskan dan proposal terima kasih terima kasih banyak atas presentasi yang sangat komprehensif dari Pak Tatas kepada Bapak Ibu peserta pelatihan bila ada pertanyaan kami persilahkan untuk bertanya secara langsung melalui raise hand ataupun mengetik di kolom komentar jadi kalau tadi Mas Atas kasih nantihat jauh lebih mudah ya kalau dalam bahasa yang sederhana itu begini dalam menulis CV atau keterangan diri itu sangat mudah bagi kita untuk mendeskripsikan diri kita lebih buruk dari sebenarnya itu mudah sekali itu juga berlaku untuk yang mau nyari sekolah S2 S3 betul yang kedua sangat sulit untuk mendeskripsikan diri kita dengan jujur apa adanya tanpa terkesan sombong itu sangat sulit sangat sulit kita gak terkesan sombong tapi kalau mau apa adanya tanpa ngombong itu juga sulit jadi lebih sering terperangkap prestasi yang dianggap tidak penting dari tulis ternyata jadi memang sebaiknya itu dikonsultasikan dan dikonsultasikan jadi sudut pandang dari pembaca grant itu kayak pengalaman itu penting kali sudut pandang dari yang membaca grant dan review ya biasanya rekan-rekan kalau mau mencari apa namanya mengambil grant yang melibatkan collaborator atau melibatkan host itu kita bisa sharing lebih dahulu CV kita gitu ya supaya formatnya sama dan semua saling membaca apakah CV kita itu mentarget pertanyaan jadi kita membuat CV-nya tidak random sebenarnya sih jadi terkait dengan pertanyaan misalnya kalau kita kita mampu misalnya di dalam bidang items gitu ya kita harus menuliskan di CV itu kelihatan supaya kaitannya antara CV dengan apa yang ada di proposal misalnya disana bahwa saya itu menguasai di bidang C++ dan items untuk menghasilkan apa itu penting untuk melakukan penting untuk penting dalam metode keberapa itu work package terkait dengan apa nah itu harus orang reviewer-nya harus lihat oh saya harus lihat nih CV-nya apa CV-nya yang merujuk pada kemampuan dia apa nah itu harus kelihatan ketika langsung dibuka ke CV ternyata dia memang sudah bagus di bidang itu saya izin bertanya Pak Ariel salam salam menarik menarik sih tadi presentasinya saya tertarik terutama untuk yang program-program proposal yang apa yang jangka panjang ya dan memang benar jadi kalau misalkan kita udah mau melewati 40 ke atas paling nggak kita harus berpikir yang apa proposal atau grand-grand yang jangka panjang dan cenderung multidisiplin nah saya tertarik ke prosesnya Pak Tatas misalkan contoh tadi von Humboldt tadi kira-kira berapa lama Pak Tatas ini mengemas proposal von Humboldt ini dan effort yang dilakukannya itu berapa kali misalkan review proposal tersebut sampai proposal tersebut disubmit ya jadi karena kan proses membuat proposal itu saya kira perlu review yang berulang-ulang jadi mungkin berapa lama waktu yang diperlukan Pak Tatas untuk mengemas proposal tadi itu misalkan yang von Humboldt ya baik jadi ketika saya ingin mengambil Alexander von Humboldt itu waktu itu saya mengidentifikasi kompetensi saya dulu Pak jadi ketika kompetensinya saya identifikasi dari CV saya dari jurnal yang saya hasilkan waktu itu kan saya sebenarnya pengen untuk men-establish research center di Indonesia di bidang di MRCPP ya lebih ke metabolomik jadi lebih mass spektrometri dan sebagainya gitu cuma ketika saya berdiskusi dengan host saya kan punya beberapa kandidat host gitu ya ketika saya evaluasi ini gak match gitu ya harusnya match saya itu single molecules gitu kalau dilihat dari track recordnya ya nah oleh sebab itu saya langsung menghubungi apa namanya host calon host ini dan mohon maaf dengan host calon host saya yang lainnya gitu ya itu setelah itu kita merajut bersama proposal sekitar lebih satu tahun Pak karena memang kesibukan ya kemudian kita ada beberapa yang kita perlu perhatikan jadi awal tahun 2000 tidak sampai satu tahun setengah tahun 6 bulanan merajut itu kemudian kita mengirimkan saya mengirimkan itu ada tanggal pengirimannya Pak jadi kalau kita mengambil pengirim itu di bulan Oktober itu akan jadi pertemuannya dua kali bulan Oktober November atau Oktober saya lupa dan bulan bulan Maret jadi biasanya kalau kita aplikasi kita itu masuknya di bulan itu berarti masuknya ke tahun depannya lagi gitu ya misalnya saya memasukkan itu bulan Oktober atau bulan September maka jatuhnya kalau tidak bulan Maret tahun depan bulan Oktober evaluasinya nah setelah evaluasi yang pertama kita menunggu biasanya menunggu apakah kita harus apakah ada hal yang lain yang diminta gitu ya waktu itu hal yang lain yang diminta itu terkait dengan CV saya ya pertanyaan tentang afiliasi saya itu dimana gitu ya kemudian itu kalau kita menanggapinya dengan cepat maka bisa langsung masuk di panel yang sudah deadline tetapi kalau kita responnya lambat maka kita akan terpental ke tahun depannya dan biasanya itu akan menjadi catatan bagi mereka bahwa ini berarti orangnya tidak sikap begitu ya itu sangat menarik jadi kurang lebih kira-kira satu tahunan Pak satu tahun setengahan oke baik Pak cukup lama juga ya berarti ya jadi memang kalau saya lihat sih strateginya sekedar sharing juga ya jadi saya juga sempat terpikirkan seperti itu jadi memang untuk penjajakan awal itu bisa pakai DAD yang short term itu jadi kebetulan saya dulu sempat dapat juga yang short term tahun 2015 yang research stay itu jadi sekitar tiga bulan jadi untuk mendapatkan ibaratnya penjajakan untuk bridging mendapatkan host dan nantinya kalau misalkan mau lanjut lagi ya bisa pakai Von Humbold atau mungkin yang Marie Curie itu hanya dalam rentang 2015 sampai sekarang mungkin karena ketutupan dengan kegiatan-kegiatan lain saya belum sempat bisa ibaratnya mengerjakan atau mengajukan proposal yang levelnya mungkin lebih apa yang lama ya seperti Von Humbold tapi untuk bridging awal saya kira itu cukup cukup bagus dengan misalkan DAD dulu habis itu nanti lanjut ke yang Von Humbold kalau dari pengalaman saya itu tingkatannya itu memang kalau yang pertama itu DAD kemudian mau naik step berikutnya Alexander Van Humbold kalau kita mau step lainnya adalah yang Marie Curie tetapi kita sebagai hostnya itu agak sedikit komplikated sekali jadi proposalnya berbeda dengan postdoc atau berbeda dengan IF biasa karena kan kita sebagai host itu merakit work breakdown structure lebih komplikated karena 3 tahun oke baik baik makasih Pak Katas apakah ada pertanyaan dari peserta lain dari saya kalau boleh izin mohon maaf ini pertanyaan mungkin agak sedikit melenceng tapi ada hubungannya juga ini terkait dengan CV berkenalan dulu Pak Helbert oh iya perkenalkan nama saya Helbert saya dari pusat penelitian biomaterial di kebetulan saya sudah S3 S3 saya di bidang microbial ekology terutama berhubungan dengan ekto-mikuriza nah pertanyaan saya itu ada sekitar 2 yang pertama mengenai CV tadi dijelaskan bahwasannya CV itu walaupun di belakang tapi dia punya impact yang cukup besar ya karena itu kan menunjukkan ekspertis kita terutama pada berhubungan dengan proposal yang akan kita ajukan nah mungkin ini permintaan minta saran aja sih ya dari mas atas dari saya mengadam mas aja mas atas itu karena pengalaman mas kan agak banyak banget jadi apa bisa memberikan nasihat gak sih kepada para peneliti muda ini kebetulan saya lihat ada beberapa peneliti muda juga bagaimana untuk mengumpulkan atau menyusun CV mengumpulkan CV istilahnya karena kan ini peneliti muda pastinya publikasi juga belum banyak supaya nantinya mereka bisa menetablish ekspertis mereka jadi bahwasannya saya pada saat penyusunan proposal ke depan mereka bisa langsung oh saya ekspertis ini loh itu step-by-stepnya itu idealnya sekali kita memasukkan ideal idealnya seperti apa itu yang pertama kemudian yang kedua mengenai budgeting itu saya berapa kali menyusun proposal itu selalu mentok atau selalu kebingungan itu di dalam penyusunan budgeting itu mungkin karena setelah saya melihat penjelasan dari mas atas tadi biasanya ada step-by-stepnya biasanya dari working package dari itu baru dari sana kita bisa menyusun budgeting secara lebih mudah kemungkinan saya tidak melakukan seperti itu makanya budgeting saya agak berantakan tapi bagaimana cara menghilangkan perasaan bahwasannya budgeting saya itu sepertinya agak kurang atau sepertinya agak banyak overshooting atau undervaluing itu mungkin mas bisa mem-sharing pengalaman seperti ini mungkin itu dari saya dulu terima kasih atas waktunya terima kasih mas Hilbert saya panggil mas juga jadi yang pertama terkait dengan CV khususnya memang bagi rekan-rekan yang peneliti muda gitu ya memang kita perlu mensadari kalau peneliti muda itu terkendali dari jumlah publikasi yang dihasilkan itu mungkin kemudian kalau jumlah hasil publikasinya sedikit kita gimana caranya untuk membuat CV yang baik gitu ya kita perlu tahu bahwa riset itu bukan hanya melulu riset ya tetapi ini adalah projek yang kita susun adalah proposal projek riset gitu ya dan kalau kita perhatikan itu projek riset itu itemnya banyak sekali ya selain di bidang riset dimana kita jadi di satu pihak kita sadar bahwa kita itu butuh proposal ini supaya kapasitas kita meningkat gitu ya tetapi di satu sisi kita juga punya kapasitas-kapasitas skill yang lain yang sudah kita bawaan yang mungkin itu bisa bermanfaat untuk implementasi delivery delivery label daripada projek kita contohnya itu adalah yang dulu saya pernah tulis itu saya itu kan suka ini ya suka editing film kemudian sound juga musik jadi ketika saya menuliskan di Marie Curie waktu itu terkait dengan apa namanya science communication saya punya model itu gitu ya model saya ya saya bilang aja saya bermain gitar gitu ya dan saya bisa ini apa namanya movie gitu ya jadi ini sangat menarik untuk memasukkan aspek science itu ke outreach-nya tadi kita perlu menuliskan itu itu kan general ya tentang outreach tetapi juga bisa terkait dengan scientific ya itu misalnya terkait dengan misalnya kita menguasai suatu program ya software tertentu ya kemudian kita bisa memiliki kemampuan di dalam apa namanya kemampuan apa yang kita bisa manfaatkan untuk untuk memberi flavor kepada research group saya yang akan nanti saya join gitu ya ke depan itu mau tidak mau sih harus ngomong dengan hostnya sih jadi disitu komunikasi penting jadi ketika kita membuat suatu CV itu kira-kira kita harus memberikan pertanyaan apa saya bisa kontribusi semacam apa dan realitasnya apa yang saya bisa bangun jadi tidak hanya ada ada contoh sebenarnya saya kenal yaitu yang dia mendapatkan Marie Curie fellowship ya cewek dia kan sudah punya sudah punya anak waktu itu masih muda tapi dia bidangnya itu sangat berbeda dengan sudah lama meninggalkan bidang itu dia masuk ke bidang tertentu yang baru dia harus merajut itu kalau tidak salah dia itu mengambilnya bidangnya tentang teater tentang teater tetapi dulunya teater tapi dia masuk ke bidang communication science tapi communication science-nya khusus lebih ke computational ke IT itu kan tidak match orang teater tapi bagaimana bisa masuk ke bidang IT pemprograman IT yang kemudian nantinya untuk science communication proyeknya ada di EU nah itu dia tidak sama sekali tidak punya publikasi karena kan dia teater dia harus menuliskan CV-nya gimana supaya masuk di sana jadi itu mungkin yang paling utama kalau saya percaya rekan-rekan yang sudah memiliki publikasi itu sih sangat ada aspek positifnya tetapi cobalah untuk menggali kapasitas yang mungkin yang kita bisa tuliskan di dalam CV tersebut mungkin itu bisa terjawab untuk mas mengeksplore mengeksplore diri kemudian terkait dengan budget ini mungkin juga sekali lagi budget itu kita rancang itu juga tidak kita sendirian yang merancang tetapi memang itu hasil daripada rancangan tim kecuali kalau kita memang tapi jarang tidak ada biasanya kalau kita mau proposal yang hanya diri kita sendiri kita juga jarang ada kecuali di Indonesia karena sangat kecil biasanya kita rancang bersama dengan rekan yang lain sehingga kita perlu memperhatikan pertama itu sebenarnya ke project breakdown structure-nya tadi dari situ ketika kita mengidentifikasi objektif kan diturunkan menjadi metode-nya dari metode-nya kita turunkan kebutuhan-kebutuhan untuk bisa metode-nya itu tercapai pengukurannya apa saja kita breakdown kemudian di samping itu juga ada hal-hal yang lain terkait dengan project breakdown structure itu deliverable daripada research project-nya misalnya itu nitty-gritty terkait dengan bagaimana misalnya sampel di adakan kalau tempat saya kan misalnya terkait dengan sampel sampel ini mau di delivery ke beberapa tempat itu kan harus ada biaya dan sebagainya kan ya nah itu perlu kita pertimbangkan kalau misalnya ada memang kalau misalnya kita evaluator lihatnya match-nya begitu jadi match-nya adalah delivery antara project breakdown structure-nya dengan budget-nya ini detail-nya itu saja sih gelondongan tapi kalau di ini gelondongan loh jadi sebenarnya kalau dari perspektif reviewer kita melihatnya gelondongan tapi kita punya feeling istilahnya gelondongan ini perasaannya kok tidak benar sih ini itu ada ada ketentuannya jadi kita sampai detailnya seperti apa kita sebenarnya tidak tahu reviewer itu detail-detailnya karena itu harus selesai di apa namanya di proposal yang lebih mendetailnya oh berarti kalau untuk reviewer mereka melihatnya lebih ke per kategorinya jadi untuk personal berapa kiri-kiri berapa dan totalnya berapa dan totalnya berapa dan totalnya berapa walaupun memang ada bagian yang sangat detailnya tetapi biasanya kalau reviewer membaca terlalu detail itu habis waktu dia jadi dia akan melihat kategorinya apakah matchingnya atau tidak gitu ya itu nanti akan menjadi masalah kalau kita lupa ketika proposal kita diterima dan kita nanti menandatangani kontrak nah itu baru kontraknya itu tebal sekali kalau di Marikuri itu itu bisa detailnya itu kita berurusan dengan pihak keuangan ya wah itu benar-benar mendetail kalau kita miss disitu kita miss kasih support itu ya kita miss gitu ya tapi tapi kalau dari dari meja reviewer kita terlalu biasanya men-skip yang sangat detail terlalu detail semacam jadi kita lihat ke justifikasi matchingnya dan make sense atau tidak gitu aja kalau dia make sense ya masuk gitu ya tapi kalau kelupaan ya make sense tapi para penelitinya lupa memasukkan kecil itu itu nanti akan berurusan dengan keuangan langsung terima kasih banyak atas jawabannya mas lagi dari peserta yang lain halo gimana yang lain ada pertanyaan Arman mau nanya kalau dinyalain boleh boleh pak ya bukan gue jujur itu kita tanya ya terima kasih pak atas atas peparannya hari ini sharing-sharingnya hari ini suara saya kedengaran ya saya Sasvan dari pusat penelitian fisika LIPI pertanyaan saya mungkin cukup ini ya cukup naif ya jadi tadi di salah satu bagian yang disampaikan oleh pak tatas ada yang perlu diperhatikan bahwa kita harus betul-betul match dengan proyek jadi keahlian kita match dengan proyek nah kemudian ada hal yang menarik jadi sebelumnya yang saya kerjakan itu tentang katalis tentang sensor tapi setelah masuk LIPI grup kami itu banyak yang juga meneliti tentang termoelektrik jadi menurut saya termoelektrik itu baru tapi arah dari grup kami itu mungkin ada ke arah sana nah pertanyaan saya untuk kasus seperti itu kan track record saya dengan apa yang mau saya achieve atau apa yang mau saya coba pejar itu beda gitu apakah ada kemungkinan maksudnya peluangnya bagaimana atau balik lagi ke hostnya kita discuss dulu dengan host kemudian host yang meyakinkan bahwa saya juga bisa untuk ngambil topik itu ya mau memang paling baik kita diskusi dengan hostnya dan bagaimana matching kita host tidak akan melihat afiliasinya jadi yang dilihat adalah kompetensi pribadi ya jadi dari kompetensi pribadi itu seperti apa nanti proposalnya akan dibangun atau tentunya tentunya kalau mas harman kan mau mengambil host tertentu kan biasanya kan paling tidak kita mengambil hostnya itu terkait dengan bidang-bidang kita kan ya otomatis kalau bidang kita kita interes kita misalnya di bidang material ya mungkin tidak jauh dari itu kecuali contoh yang saya berikan tadi misalnya communication science tapi dia adalah juga beda gitu ya saya juga semacam itu ketika saya lakukan Alexander von Humboldt ketika saya pulang di Indonesia itu saya juga berpikir ulang karena ketika kalau saya mau membangun karena saya bidangnya adalah membran struktur kristallografi dan single molecule keduanya saya tidak mungkin lakukan di Indonesia saya di Indonesia saya saya kira saya yang mungkin saya isi sebentar ya jadi ini problem umum yang dihadapi orang mungkin yang terpaksa berganti topik topik ini ini roli itu biasanya yang dipakai itu menggunakan alat atau software teknik yang bisa digunakan untuk berbagai problem jadi ketika anda berganti topik maka apa hitungannya anda menggunakan publikasi yang lama yang topik yang beda tapi toolsnya itu sama jadi di emphasize di bagian itunya memang saya dulu topiknya A tapi saya menggunakan tools yang juga akan saya pakai untuk topik B masih ada selling point maaf tadi putus saya jadi hampir mirip dengan mas haryo saya menggunakan publikasi publikasi yang saya sudah lakukan dulu untuk merajutnya untuk penelitian ini yang di Jerman ini jadi single molecule tetapi itu saja saya tidak cukup jadikan itu dengan apa yang sudah saya lakukan di Indonesia jadi ada koneksinya gitu ya jadi saya mengkaitkan silahkan lagi jadi saya mengkaitkannya begini jadi ketika dulu saya menjawab pertanyaan tentang structure function daripada antena penangkap cahaya itu dengan single molecule ketika saya datang ke Indonesia saya melihat bahwa pertanyaan itu juga bisa dijawab dengan mass spektrometri karena dari sisi komposisi proteinnya sekarang saya kembali kembali ke Jerman untuk memperkuat daripada single molecule itu lebih spesifik begitu waktu itu kemudian saya menggunakan beberapa jurnal yang sudah lama tapi jurnal-jurnal yang baru saya juga masukkan menunjukkan bahwa saya masih aktif di bidang sains di topik yang lebih besar tapi ada kaitannya pokoknya cari benang merah saja intinya ya Pak sama begini Pak tadi nyambung sama yang Pak Edi Kurniawan tadi sangat ini juga ya maksudnya kami yang muda ini jadi tahu ada baiknya ngambil yang 3 bulan 3 bulan dulu sebelumnya saya pikir ngapain 3 bulan 3 bulan dapat apa gitu langsung aja yang setahun 2 tahun ternyata betul kata Pak Edi PDKT duluan PDKT dululah kasarnya begitu ya Pak nah tapi pertanyaan saya sebenarnya secara ini ya di belakang layar penerimaan kayak Merikuri dan yang lain-lain itu mempertimbangkan itu juga enggak Pak maksudnya kalau misalnya saya pernah punya pengalaman DAAD akan lebih dipertimbangkan ketimbangkan misalnya ini dalam kasus Merkuri yang lebih atas dari DAAD gimana Tentu saja sih tentu saja itu kan terkait dengan mobility jadi bagi kita reviewer itu persepsinya adalah ketika seorang pendidik itu memiliki mobilitas yang tinggi maka kapasitas dia skill dia juga lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain karena pengalaman experience-nya kan begitu sih selain experience di bidang sains juga experience di bidang pengalaman bagaimana di adjust di research group tersebut baik-baik terima kasih pak jawabannya selamat menikmati selamat menikmati sepertinya sudah tidak ada pertanyaan Pak Haryo apakah Pak Haryo ada sabutan penutup atau selamat menikmati saya kira oke ya saya tidak akan ngomong lama-lama ya sudah sampai tapi intinya kita semua datang dari luar kita semua banyak yang datang dari luar dari luar dari luar dengan dokter dan apa yang dibandingkan oleh para anak-anak kumber dari tempoh hari ya ya patah-tah saya mas itu ini itu sebenarnya kami ini agar kalian tidak apa ya kalau ada kesalahan di masa lalu kalian tidak menelanginya jadi apalagi kalian masuk muda sekarang mungkin umurnya masih 40 mungkin 40 yang bisa dimulai dari yang kecil dulu aja dari yang kebunanan dari yang kebunanan kalau kecil-kecil dikumpulin aja nanti sehat benar-benar itu bisa terbangun sampai yang lebih besar kalau kalian misalkan katakan kalian masih fresh from the open yang bisa digunakan yang kebunan itu untuk mulai memikirkan saya ini di Indonesia mau apain dan sebenarnya pertanyaan saya di Indonesia mau apain itu bisa dipergimakan jadi saya di institusi saya kalau kalian di Indonesia mau di Indonesia mau ngapain sama aja mau ngapain jadi kalau pernah misalkan tanya sama orang-orang yang baru mau masuk jadi peneliti baru atau dosen baru di luar pun ya problem yang dia hadapi sama dengan kalian-kalian jadi peneliti mau apa problem apa yang mau dilakukan awal-awal di langkah pendek di langkah panjang dan proposal adalah cara untuk apa ya mengungkapkan atau menunjukkan bahwa saya punya ide penelitian ini memang ini bagus bisa diganakan jadi saya kira harus sudah waktunya untuk sadar bahwa sekarang kalian dianggap sudah lulus tidak bagi yang sudah kosong apalagi sudah lulus berlebihan jadi sekarang tiba saat yang harus mulai untuk memikirkan mau apa jadi peneliti tidak menjadi apa itu bukan pertanyaan yang terjawab dalam satu hari atau satu 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 saat kalau kalian sudah memiliki jadi peneliti itu yang harus kalian hadapi sebagai konsekuensi dan ini sebenarnya kalau saya ingatkan dari hari pertama jangan berbeda dengan for business kita mau pimpin apa hari ini tahun depan mau apa there's no safety zone ya itu there's no safety zone kita ada safe zone ya kita safe ya kita safe ya harus 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 dipakai welcome 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 to the jungle ya 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 terima kasih atas penutupnya Pak Haryo dan sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Tatas yang sudah mengalokasikan waktunya untuk pengisi bagian pada hari ini dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah mengikuti mengikuti acara acara dari acara hari ini dari pagi sampai sore pada hari Sabtu dan semoga kita bisa bertemu kembali dalam acara-acara berikutnya mungkin sebaliknya nanti para peserta menjadi panitia di satu acara kami menjadi peserta dan dan maupun di acara-acara conference ataupun yang lainnya terima kasih banyak kamu sudah ambil foto belum oh iya ambil foto saya lupa untuk dokumentasi mohon bersedia untuk diambil fotonya dan mengisi daftar hadir saya ambil fotonya ya satu tolong dibuka kameranya ya untuk Bapak Ibu peserta ya satu oh iya masih proses proses ya oke satu dua tiga oh iya dan